assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan channel saya sardo elektronik channel sebetar service tutorial juga kreatif sebelumnya saya mohon maaf buat para subscriber karena akhir hari ini saya jarang membuat video dikarenakan ada sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan dalam video kali ini saya akan melihat ya sebuah pempa air tanpa listrik katanya di desa tambak ini ada sebuah pempa air tanpa listrik apakah itu huak atau fakta nanti saya akan bertemu salah satu warga desa tambak ini bernama Bapak Jepto Oke kita ke rumahnya sekarang Oke teman-teman kali ini saya dirumah Bapak Jepto ya deko tambak ya kali ini dia bersama Bapak Jepto kali ini saya akan melihat sebuah pempa air tanpa penggerak ya tanpa dinamo katanya itu ada di desa tambak sini Apakah itu benar nanti saya akan suruh hantarkan sama Bapak Jepto ini ya dia sedang bergemas-gemas memakai sepatu karena katanya jalannya sangat licin naik turun katanya dan saya lihat ini ini adalah pegunungan pergunaan lereng lawu ya kan Oke kita tunggu sambil kita tunggu oke teman-teman ini masjid dusun tambak ya di Samberjo Oke langsung saja kita ke lokasi goba 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 oke teman-teman sudah kelihatan ya di sana tapi sedikit lagi nyampe nih kata bapaknya itu airnya itu naik dari sana sampai puncak sana ya segelong oke sekarang saya sudah sampai lokasi kawan dan bisa kita lihat nih sama Pak Cipto menengok-nenengok dan ini penampakan bak pertama ya kita lihat seperti ini ini dibuat bak dulu dan ada empat pipa ya bisa kita lihat empat pipa saya mau keliling dulu putar-putar kita lihat dari atas kawan Allah setelah hati-hatinya seger banget ini dan bisa kita lihat ini airnya seperti ini ini dari atas hanya karena ya dari sana Oh langsung ditampung disini-sini nah seperti apa untuk pumpanya Mari kita turun ya saya kita harus turun ya nanti kita cek ke lokasi sakit antar manda pak dan ia dikundi pak manda penda pun tebak tulang-tulang kelekti lan medenaya lagi ini Pak ondok ini ondokan ini kapok maten deh tuh kapok baru cari jalan bingung ini olor nih hati-hati tapi jalannya sangat licin disana bak pertama dan ada 4 pralon keluar ya dari sana jadi airnya turun dan bisa kita lihat ini wujudnya seperti ini kawan ini sudah jadi ya dan ini sama ini katanya kemarin pembuatan pembuatan tempat ini Sinten Pak Rien Pak Pak Abri Pak Abri jadi bantuan ya Pak TNI AD TNI AD ya ini bantuan dan kawan untuk juga tambah ya pengairan untuk bisa tambah dan bisa kita lihat ini seperti ini ya karena jarak naik setengah kilo naik berapa kilo Pak kurang lebih dari setengah kilo ini airnya melebutin sekawan ini tapi naik oh ini kawan jadi cara kerjanya perkiraan saya ya teman-teman oke teman-teman sebentar beli kolan ya saya kita lihat ini perkiraan saya saya juga kurang tahu ini ada pipa masuk tempat ya yang warna putih yang besi jadi ini klepnya ini ini ya ini klepnya bisa kalian lihat nih ini klepnya dan dia akan naik nah disini ini tampungan airnya setelah itu dia dipompa dia akan naik talon hitam seperti ini yang hitam ya saya juga kurang tahu bagi yang tahu bisa komen ya bisa sharing di kolom komentar karena saya juga baru pertama kali melihat pompa drigen ya apa ini pompa tanpa mesin ya seperti ini ternyata benar-benar ada dan ini nyata kapan kita lihat ini ini ya ini klepnya ini klepnya ini kok gak kerja ya ini gak keluar air ya oke nanti saya akan ketat ke pak penemukan apakah disana airnya bener ada naik bisa kita lihat dan ini bocor kawan wow koras sekali ya ini kok apa panjang duculin apa duculin ini tapi airnya yang betul yang nunggu airnya yang betul yang nunggu oke ngedrat oke demikian tadi ya teman-teman ini dari bak pertama ya seperti ini penampakannya bagi yang penasaran apakah ada sebuah pompa air tanpa generator tanpa dinamu ternyata benar ada saya nemukan jadi ini desa tambak ya tambak berjokar dan ini nanti saya bersama bapak akan menuju ke penampungan pertama apakah disana benar-benar airnya bisa naik oke ikuti terus perjalanan saya sampai selesai ya oke langsung aja ini ini jadi airnya dari atas turun kebak langsung ditampung dibelah menjadi empat pralon ya tapi saya surga disana tadi kok ada ada pompa katakan bapaknya bisa kita lihat penjelasannya berpon pak darian pak ini berpon 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 berarti berpon berpon rusak jadi penjelasannya teman-teman tadi itu disana ya pompanya itu biasanya ada suara ada suara ketaranya tapi ini nggak ada ya saya juga kurang yakin apakah itu ada kendala atau rusak juga nggak tahu ya tapi nanti kita cek dulu kita cek saja penampungan yang dibisa ya naik disana ini dari dari sini itu naik ke sana ya tinggi sekali oke kita cek dulu oke teman-teman ini selangnya dan sama bapak baru dirungok katanya kalau apa itu mengalir itu ada bunyinya berpon pak milih milih merujuk dan ini naik ke sana teman-teman kok bisa ya antara setengah kilo setengah kilo naik ini pralong yang ini pralong itu satu oh mungkin yang satu oh di kan mas pralong ini kan pralong lekeran di ini 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 selang pam saya sudah sampai ya di lokasi ya ini dia itu tapi kita lihat disana itu Pak penampungannya ya dari bawah Oke yang penasaran dari mana bisa kita lihat kawan tadi akhirnya dari bawah sana masih ke bawah lagi ya pokoknya dari bawah sana nggak kelihatan dan naik kesana ya Wow keren bomba air tanpa listrik dan pemandangannya sangat indah sekali teman-teman itu bisa tambah itu juga ada dari gunung kurung Oke saat tidak selama-lama langsung saja kita bersama Bapak Jepto kita cari terlihat Pak penampungannya dipon pak melibatkan banyu nih melih coba kecek nih Oh ini kita tampungan kedua berarti ya ini pedih paranya Pak Pak umum gunung Oh Oh Mary ya teman-teman wah mantap sekali ini dari bak pertama melewat eh sebelum kepedesaan ini digunakan untuk para yang teman-teman kemahnya Pak nge-teman kemah nge-teman 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 dulu buat bapak api-api ya di sini dan kita lihat yang penasaran untuk bapak pertamanya dimana oke menggis-menggis dan ini tadi peralon hitamnya ya dari bawah sana enggak Pak minggah dalam minggah kekoh Wow penggis-menggis Pak dolan ini malah dijak dolan nge-teman 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 hati-hati dalam nge-teman ya bisa kita lihat ini pralon yang tadi pralon yang tadi naiknya sana Wah dan ini sangat cocok ya buat kita semua sangat memotivasi bagi kita yang kekurangan air di pegunungan bisa memanfaatkan alat seperti ini tapi untuk cara pembuatannya saya kurang tahu ya yang jelas untuk pembatan pahal listrik benar-benar ada belah menggis-menggis Pak di sini selain kasih mati temui Pak ini tuh ini kan diku ini 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 hi Aduth ini ini r wizinn ini 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 blankanti ini benerah ini ini がak ini kan wow mantap sekali kawan ini baknya seperti ini wah di pegunungan lereng lagu juga tambak berjaga ya soh bisa kita lihat dan ini kerannya ini ini yang menuju ke desa desktop rannya ini yang ke desa oh ini 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 yang kau lupa air oke mata air Oh ini ini barangnya bumi perkembangan tanpa mau seperti Pak yang balik dari mana mau Oh ini tuh langsung mau tembongi perkembangan terus yang bisa Pak ini kembetan guangan ini kok guangan ini singtura aneh badan Oh 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 geng-geng jadi ini apa yang berkonggah berikutnya ini di campur dari Cimri kalau ini 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 bumi perkemaan kehudanan ini wah mantap sekali kawan jadi ini wah bagus ini mas ya dan bisa kita lihat ini mantap sekali ini dari pak ya kawan dari pak pertama dan dibuka wow mantap dan ini yang buat kemarin bisa kita lihat sangat berterima kasih buat bapak TNI Adi Manunggal Air Kartika Eka Paksi oke terima kasih buat Pak TNI Adi ya wow sangat bermanfaat sekali ini buat masyarakat gua tambah mantap pokoknya ya udah mantap pak oke teman-teman sekian dan terima kasih semoga dapat memotivasi buat rekan-rekan yang ingin membuat bisa mencoba-coba karena saya untuk tutorialnya belum bisa membuat ya jadi silahkan tulis kolom komentar bagi anda yang bisa kita sharing di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih